Intro Striker moda Medura United Ronaldo Kuateh mengalami cedera di hidungnya Hal itu terjadi saat dirinya bermain untuk Timnas Indonesia U19 melawan Timnas Myanmar U19 Pada laga terakhir penyesihan grup APALA FF U19 2022 pada Minggu 10 Juli 2022 yang lalu Pada laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Jawa Barat itu Ronaldo mengalami benturan dengan pemain Timnas Myanmar U19 Namun dia hanya memegang hidungnya sesaat lalu lanjut berlaga hingga mampu mencetak gol penutup kemenangan tim Geruda Moda itu Namun setelah pertandingan ternyata benturan tersebut berdampak besar terhadap Ronaldo Ternyata tulang hidungnya patah dan mengharuskan dia masuk meja operasi Bagusnya operasi berjalan lancar dan saat ini tengah dilakukan perawatan pemulihan pasca cedera Siu Madura United Annesa Zafarina mendoakan agar Ronaldo cepat pulih dari cederanya Dia juga meyakini pasca pulih pemain yang identik dengan nomor punggung 77 itu Tidak akan mengalami penurunan performa Putri Simatawayang Presiden Klub Madura United Profesor Dr. Arsenal Kosasi itu Juga mengajak warga Madura dan supporter Madura United untuk mendoakan segaligus menyemangati Ronaldo Kuate QS Ronaldo Saya yakin kamu akan comeback stronger kembali lebih kuat Ronaldo tidak akan mengalami penurunan dan akan tetap memberikan yang terbaik nantinya Saya yakin itu Ayo bersama-sama doakan dan beri dia semangat Kata perempuan berusia 27 tahun itu Sementara itu Dr. Timnas Indonesia Dr. Sharif Alwi menyampaikan Ronaldo masih dalam tahap pemulihan pasca operasi Dia bersyukur operasinya berjalan dengan lancar dan terbilang sangat baik Kira-kira menurut taritan seteja Bagaimana penampilan Madura United Yang akan menjelaga perdana melawan berita putra Tanpa support atau tanpa penampilan dari Ronaldo Kuate Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Taritan TV Salam Setong Dara Terima kasih telah menonton